Intro Vietnam merasa diuntungkan karena Timnas Indonesia berpuasa di bulan Ramadan Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan melawan Vietnam dalam lanjutan Grup F Babak kedua Keluarifikasi Piala Dunia 2026 Kebetulan, dua laga itu akan digelar di bulan Ramadan Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dunung di Stadion GBK Jakarta Pada Kamis 21 Maret 2024 Berikutnya giliran Vietnam yang jadi tuan rumah di Stadion Nasional Maidin Hanoi Selasa 26 Maret 2024 Media Vietnam dan Tri rupanya menyeroti situasi ini Dengan banyak pemain muslim di Timnas Indonesia Tentu mereka akan berpuasa sebelum bertanding pada malam hari Menurut mereka, hal ini membawa keuntungan tersendiri pagi Tim Vietnam Pratama Arhan respon persaingan dengan Nathan Joao di Timnas Indonesia Pratama Arhan merespon positif persaingan dengan Nathan Joao Untuk menjadi fullback maupun movingback kiri utama Timnas Indonesia Timnas Indonesia baru saja menaturalisasi Nathan Joao Pemain berusia 22 tahun yang membela SC Heron Fund di Eri Divisi itu Proposisi sebagai back sayap kiri Naturalisasi Nathan Joao membuat stockback kiri Timnas Indonesia melimpah Selain ia dan Arhan, tim berjulungan skuad Garuda itu masih memiliki Edo Febrian Shah dan Saini Patinama Nathan Joao Arhan dan Edo dipanggil pelatih Timnas Indonesia untuk melawan Timnas Vietnam dalam lanjutan grup F putaran kedua Kualifikasi Pela Dunia 2026 Zuna Asia Namun Patinama tidak disertakan ke Timnas Indonesia Back cast weapon di kasta kedua Liga Belia itu tengah menderita cedera Menurut Arhan, persaingan di back sayap kiri Timnas Indonesia sangat bagus Mereka dapat bersaing dengan positif dan saling belajar satu sama lain Paul Munster beri ultimatum pemain Persebaya jilang duel versus Arema Berarti Persebaya Surabaya, Paul Munster sangat serius menatap duel melawan Arema FC Dia mengultimatum pemainnya untuk bisa memenangi laga itu Jika ingin mendapat perpanjangan kontra Pertandingan bertajuk derby jatuh itu akan berlangsung dalam pekan ke-30 BRI Liga 1 2023-2024 di Seden Kapten Iwayan Dipta Gianyar Rabu 27 Maret 2024 Titel derby tentu menambah semangat duel yang sangat bergensi itu Selain itu, Paul Munster menjadikan laga ini untuk menentukan pemain mana Yang menunjukkan keseriusan untuk membela Persebaya Pemain andalan dipanggil Timnas pelati Dewa United minta laga lawan Persita di Tunda Jean-Ol Derry Kering meminta agar ada pertandingan Dewa United melawan Persita Tangerang Di bagian ke-30 BRI Liga 1, 2023-2024 di Tunda Hal itu dikarenakan jadwal padat antara Timnas Indonesia dan kompetisi Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang Dalam lanjutan bapak kualifikasi Piala Dunia 2026 Dua pemain andalan Dewa United, Egy Morana Fikir dan Ricky Kambuaya Terut dipanggil Sintayong untuk dua laga tersebut Harapun jadwal tersebutnya, Riz berbenturan dengan sejumlah pertandingan pekan ke-30 BRI Liga 1, 2023-2024 Yang akan dimulai pada 27 Maret Dewa United akan bentrok dengan Persita Tangerang pada 27 Maret mendatang Yang artinya, kemungkinan besar Egy dan Kambuaya akan absen dalam laga itu Oleh karena itu, juru taktik asal Belanda tersebut meminta adanya solusi dari pihak operator Yakni PT LIB Dia berharap adanya penjatuhan ulang laga pekan ke-30 Yang menurutnya terlalu berdekatan dengan agenda Timnas Indonesia Pantang menyerah pelatih PSIS masih optimis finish di peringkat 4 besar Pelatih PSIS marah Gilbert Agius masih belum akan menghibarkan bendera merah putih Untuk mewujudkan target finish di peringkat 4 besar Agar bisa menembus babak championship series BRI Liga 1, 2023-2024 Sedarat hasil buruk yang menimpa PSIS marah belakangan ini Memang akhirnya membuat mereka terlempar dari 4 besar Puncaknya terjadi pada dua kegelan beruntun melawan Bali United dan Persis Solo Dengan skor identik 0-2 Akibatnya, Maesha Jenner mesti tergusur ke peringkat ke-5 dengan koleksi 46 poin dari 29 laga Jumlah ini sebetulnya setara dengan milik Madura United di urutan ke-4 Namun PSIS kalah head-to-head dari raskar sampai gerak Brad Agius menegaskan bahwa saat ini timnya belum menyerah Ambisi untuk mengakhiri persaingan di posisi 4 besar Kelasmen masih akan terus diupayakan Hingga akhir musim BRI Liga 1, 2023-2024 JHS sebut bahwa dirinya aslinya berposisi penyerang Baik Timnas Indonesia JHS berkelakar Pemain Venezia di seri B itu mengaku berposisi asli sebagai penyerang Bukan pemain belakang JHS ditanya terkait perannya Karena selain sebagai back Dia juga pernah beberapa kali bermain menjadi gelandang pertahan Ketika masih membela Go-Hood Angels di R.E. Divisi Posisi asli saya striker Ujar, JHS sembari bercanda dalam media day Timnas Indonesia Di Hotel Fairmont Jakarta Pusat pada selasa 19 Maret 2004 Sejauh ini saya bermain sebagai back Bisa menjadi back tengah kanan, back tengah, dan back tengah kiri Dalam formasi 3 back Tutur JHS Bersama Venezia saya bermain di semua posisi itu Sebelumnya saya juga sempat berperan menjadi gelandang pertahan Jadi kurang lebih itu posisi saya Jelas JHS Rachna Orat Mangun bercerita jadi mu'alaf di usia 15 tahun Harus sedikit orang yang tahu bahwa pemain Timnas Indonesia Rachna Orat Mangun adalah seorang muslim Dia beberapa kali mengucapkan salam Assalamualaikum terbaru videonya yang sedang berbuka puasa di tengah pertandingan viral di media sosial Namun, Rachna Orat Mangun tidak terlahir dari Islam Dia menjadi mu'alaf pada usia 15 tahun Berawal dari mendalami Islam, ia memutuskan untuk berpindah keyakinan faktor lingkungan terus mempengaruhi pilihannya Pilihan untuk menjadi WNI sudah tepat bagi Rachna Orat Mangun sebab prioritas penduduk di Indonesia beragama Islam Di Timnas Indonesia misalnya, beberapa pemain juga berbuasa Rafael Straub kerepotan bawa banyak hadiah dari fans perempuan Timnas Indonesia Semenjak sah mendapatkan paspor Indonesia pada Juni 2003 Rafael Straub menjadi buruan fans perempuan Memiliki tinggi badan menjulang dan wajah campuran Indonesia Belanda Membuat penyerang Ado Den Haag ini menjadi idola banyak perempuan mena air Sejak Senin 18.04, Rafael Straub sudah tiba di Indonesia Setibanya di Indonesia, banyak fans mulai dari fans perempuan Timnas Indonesia yang menongkrongi hotel menginap Scott Garuda Tujuannya jelas untuk menemui Rafael Straub Mengutip dari akun TikTok Only for Straub yang mengambil video dari nadiran RLF Rafael Straub digerubungi fans Timnas Indonesia ketika berada di holobi hotel Mayoritas dari fans Timnas Indonesia tersebut berjenis kelamin perempuan Tidak hanya meminta foto bareng dan tanda tangan Rafael Straub Mereka juga memberikan penyerang 20 tahun itu banyak hadiah dengan dibungkus tote bag Rafael Straub pun menerima semua hadiah yang didapat Pratama Arhan beber dampak positif pemain naturalisasi di Timnas Indonesia Pratama Arhan angkat bicara ihwal kondisi timnya jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2024 kontra Vietnam Fullback jadi Timnas Indonesia tersebut menilai kondisi di Scott Garuda saat ini sangat apik Menurut Arhan, tengah yang dilontarkan dari kubu Vietnam yang menilai kondisi di Timnas Indonesia Tak kondusif akibat bejibunya pemain naturalisasi Pemain suan FC ini menilai bahwa hal tersebut justru berdampak positif bagi Scott Garuda Menurut saya ini bagus buat Timnas Indonesia juga karena memang kita juga bisa belajar dari pemain asing juga pemain naturalisasi Papar Arhan sekarangpun pemain naturalisasi dan pemain Indonesia juga sangat kompak juga sudah bergabung Kami sudah banyak bicara banyak komunikasi jadi itu keuntungan buat timnas jadi saya enggak pedulikan pemain Vietnam atau retizen Vietnam mau ngomong blablabla saya enggak peduli yang penting saya fokus ke Timnas Indonesia Ia menambahkan Ragnar Orat Mangun siap dimainkan di posisi manapun di Timnas Indonesia Sebuah tekad diberikan oleh Ragnar Orat Mangun penyerang baru Timnas Indonesia itu mengaku siap dimainkan di posisi manapun di Timnas Indonesia Seperti yang sudah diketahui Orat Mangun adalah salah satu pemain yang sukses di naturalisasi PSSI Pemain berusia 26 tahun itu telah diambil sumpahnya menjadi WNI Orat Mangun sendiri merupakan pemain versatil Ia bisa dimainkan di beberapa posisi di lini serang saat ia membela timnya Fortuna Sitar Rat Mangun mengaku bahwa ia bisa bermain di beberapa posisi di sektor lini serang Namun ia menegaskan siap bermain dimanapun yang diinginkan Sintayong Terima kasih